Ruben Onsu lolos gugatan merek dagang senilai ratusan miliar rupiah. Perjuangan panjang Ruben Onsu atas gugatan Beni Sujono menemui titik terang. Suami Sarawenda yang digugat senilai ratusan miliar rupiah terkait merek dagang, kini bernapas lega, lolos dari tuntutan sang lawan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ambil keputusan dengan mengacu pada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selakan pada 30 Mei 2018, yang menyatakan Bensu sebagai singkatan dari Ruben Onsu. Tapi akankah sang lawan bakal ajukan banding? Belum ada konfirmasi lagi lanjut. Satu yang pasti, Ruben kini sudah tak lagi cemas gunakan merek dagang bisnis kuliner miliknya yang telah begitu populer. Meski menang atas sidang merek negang, Ruben pun sempat menderita kerugian beberapa kerainya di timpah musibah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!